Di sini, di Bali, dan ini bertepatan dengan 20 tahun after Asian Financial Crisis dan 10 tahun after Global Financial Crisis. Dua hari yang lalu adalah peringatan jatuhnya Lehman Brothers. Jadi, orang akan diingatkan bahwa if the world is not cooperate, bisa terjadi. Bisa terjadi krisis yang contagious. Dan itu akan membuat setback seluruh dunia. Jadi, kita berharap kalau pertanyaan primus itu adalah bahwa di Bali mungkin ada semacam a moment of recognition, bahwa dunia ini adalah bisnis kita bersama, seluruh dunia, para pengambil keputusan untuk mengelolanya bersama-sama. Jangan membuat policy yang membuat spillover yang negatif kepada orang lain. Yaitu, seolah-olah dia bisa melakukan sendiri at the cost of others. Itu kan kata-kata mengenai zero-sum game, bicara tentang saya, yang penting my own country first, and then the rest, terserah kalian semuanya. Dulu, sebetulnya pembicaraan mengenai spillover effect, dan yang disebut systematically important country, itu diintroduce semenjak terjadinya ASEAN financial crisis. Makanya dibentuklah G20. Yang disebut G20 itu bukan hanya size ekonominya besar, tapi kelompok G20 ini adalah negara yang apabila dia membuat policy, dia bisa mempengaruhi beyond their own country. Ini yang disebut systematically important country, itu G20 ini. Yang paling kuat adalah Amerika, karena Amerika bersin, seluruh yang lain kena pneumonia. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, dia bersin, seluruhnya kena pneumonia. Nah, ini yang kita akan mengembalikan. Moga-moga ada semacam disensi, ada rationality. Karena sekarang ini yang membuat seluruh policymaker di dunia itu nampak sangat stretch thin, kelihatan sangat tipis adalah karena ternyata dalam berbagai forum ini tidak pernah tercapai kesepakatan untuk mengurangi resiko. Ini kan resiko yang man-made sebetulnya. Yang muncul karena keputusan-keputusan yang dibuat baik pada level korporat, level financial system, maupun policymaker. Jadi harusnya ini resikonya bisa direduce dengan melakukan korektif. Kan kayak gitu. Jadi kalau seandainya IMF, World Bank Link ini bisa menimbulkan kesepakatan dengan IMF mempresentasikan resiko sistemiknya sangat besar, terutama di emerging market sekarang sudah terjadi di Argentina, Terki kemarin harus naikin 600 basis point. Diharapkan mungkin ada semacam kesadaran dari negara-negara advance bahwa mereka bisa mereduce sumber vulnerabilitas itu. Katakanlah mungkin kalau Powell bisa kemudian tahu bahwa ini akan menimbulkan sistemik, maka dia akan scaling down kenaikan interest rate-nya, atau tightening-nya akan lebih direlaxkan. Whatever, tapi mereka akan membalansi antara kebutuhan dalam negerinya sendiri dengan spillover. kemungkinan yang disebut trade war bisa di-eskali. Kalau itu turun dan nggak terjadi kan sebenarnya kayak sentimen hari ini yang orang kemudian hanya gara-gara Pak Trump bilang, saya tetap akan nerapin 200 bilion. Padahal perdagangan tetap sama, kursnya tetap sama, inflasi tetap rendah, tiba-tiba kursnya dikoreksi aja 1 persen. Hanya karena Twitter satu orang. Jadi kan itu adalah mengambarkan bahwa kalau deeskalating bisa dilakukan, deeskalasi, maka tension itu tidak menimbulkan spillover. Jadi jawaban untuk primus diharapkan kalau annual meeting hari Sabtu, kemudian memunculkan komunikasi, dan komunikasi itu bisa membuat confidence, maka deeskalating. Kalau itu nggak terjadi, ya kita siap-siap untuk menjaga terus aja dinamika ini. Dan sebagai negara yang sovereign seperti kita, berdaulat, kita harus siap terhadap semua kemungkinan, termasuk menjaga diri kita sendiri pada saat kita memasuki suasana badai. Jangan kita marah-marahin, kenapa rambut saya basah hanya gara-gara hujan. Yang mau hujan, ya sudah pakai payung lah. Jadi hal seperti ini yang sedang kita lakukan. Karena hujan badai terjadi, ya apa kita punya payung, kita lakukan. Payungnya adalah dalam tentu, kalau current rate menjadi sumber, ya kita akan coba kurangi posibilitas defisitnya yang makin besar. Dan kita mencoba untuk capital inflow. Nah salah satu bentuk capital inflow itu dengan menyelenggarakan IMF World Bank ini, itu adalah orang-orang yang punya uang di seluruh dunia. Kalau kita bicara tentang BlackRock, Pimco, itu mereka akan datang semua J.P. Morgan. Mereka, they are all the money yang mereka sekarang. Dan kalau dia lihat Indonesia, dia lihat naratifnya, dia ketemu sama Presiden, dia bertemu sama kita, kita discuss, dia punya pertemuan saya kemarin di Singapura, Pak Gubernur di London, mengonfirm bahwa mereka masih sangat percaya kepada naratif besarnya Indonesia, bahwa ekonominya baik. Namun mereka juga mengingatkan bahwa ini capital flow sedang sangat sangat skitis gitu, sangat lewel lah istilahnya. Jadi Indonesia juga harus jangan cuma berpuas bahwa bagus, tapi kita harus menyiapkan terhadap kemungkinan bejolak itu. Jadi itu mungkin, moga-moga yang bisa mengurangi tension keseluruh dunia. Dan kalau kita menjadi host dari 189 negara itu, sama seperti kita menjadi hostnya action game, walaupun kita tetap pengen menjadi juara dan menang, kita tetap harus jadi host yang baik, artinya melayani semuanya, sehingga kemudian kita dapat nama yang bagus. Di sini juga, kita nggak cuma mikir, kita dapat untung apa gitu, jadi host kok cuma ngomongin untungnya diri sendiri. Kalau kita bisa mengatakan ini akan menguntungkan seluruh dunia, terutama developing country, itu akan menempatkan standing leadership Indonesia lebih lagi, bahwa this country itu adalah negara yang kita bisa rely. apakah itu menguntungkan? Menurut saya sih iya. Kalau menjadi negara yang disegani dan direspek itu, menurut saya, saya sih kalau terbuka ke seluruh dunia, kalau dibilang dari Indonesia dan mereka respek, itu enak banget rasanya daripada dari negara mana dan kemudian orang hidungnya langsung naik ke atas. Terima kasih. Terima kasih.